Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka percepatan kesejahteraan dan kemasalahan umat Ayo berkoperasi pola syariah menuju ekonomi keluarga bebas riba Insyaallah membawa keberkahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengawasan komprensif, kooperasi berkualitas, anggota sejahtera Yes! Kooperasi di daerah baik itu KSP, USP, KOPKAR, KUD dan lain-lain tumbuh dengan subur dan pesat Ini dilihat dari kuantitas, namun dalam praktek usahanya Banyak yang menyimpang dari nilai jati diri dan peraturan perundang-undangan Sehingga untuk menciptakan kooperasi berkualitas itu sangat diperlukan pengawasan Karena sekarang kebijakan pemerintah bahwa kooperasi bukan dilihat dari segi jumlah kooperasi Melainkan kualitas kooperasi itu sendiri Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kooperasi dan UKM RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kooperasi dan UKM Nomor 17 tahun 2015 tentang pengawasan kooperasi maupun peraturan deputi Sebagai pertunjuk teknis pelaksanaan pengawasan kooperasi di lapangan Untuk menciptakan kooperasi berkualitas, maka pemerintah membentuk Satuan Tugas Kooperasi atau Satgas Kooperasi dengan tujuan Terjadinya peningkatan efektivitas pengawasan oleh pemerintah Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran pengelola kooperasi Untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Atau menyelesaikan kondisi sesuai dengan aturan perundang-undangan Sasarannya yaitu terbentuknya kooperasi yang kuat, sehat, tanggung, mandiri, dan unggul Kemudian terwujudnya kooperasi yang melakukan segala aktivitasnya Sesuai dengan peraturan yang berlaku Dan terakhir terwujudnya kooperasi yang akuntabel Kepala Dinas Kooperasi UKM NTB, Haji Lalu Saswadi mengatakan Latar belakang dibentuknya Satgas Pengawas Kooperasi adalah Karena tidak sedikit peraturan usaha kooperasi yang menyimpang dari nilai jati diri dan peraturan perundang-undangan Untuk itu, kata Haji Lalu Saswadi Untuk meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kooperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI Nomor 1 tahun 2017 Tanggal 7 Februari 2017 Telah dibentuk Satuan Tugas Pengawas Kooperasi di daerah Saya ingin ceritakan latar belakang kenapa Satgas daripada kooperasi itu dibentuk Itu sebenarnya dilatar belakangi oleh beberapa hal Yang pertama karena ingin diketahui, ingin dilihat bahwa gerakan kooperasi itu harus bergerak memang sesuai dengan hajatannya Apa yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Karena di akhir-akhir ini banyak sekali gerakan kooperasi Yang di dalam praktiknya tidak menjalankan tugas fungsi gerakan kooperasi Sebagai mana yang telah ditetapkan bersama Yaitu Seharusnya kooperasi itu kan oleh untuk dan digunakan oleh masyarakat anggota sendiri Itu kooperasi Jadi dikelola oleh anggota, untuk anggota, oleh anggota Nah itu seharusnya Tapi di dalam praktik di lapangan banyak sekali sekarang mengaku gerakan kooperasi secara praktiknya Bukan bergerak, berwirausaha sesuai dengan gerakan niat dari kooperasi itu sendiri Itu salah satu tujuan kebentuknya Satgas Yang kedua Memang perkembangan kooperasi ini Satgas ini diharapkan juga sebagai evaluator Sebagai evaluator Yang mana sekarang ini jumlah gerakan kooperasi memang cukup banyak Secara kuantitas Justru tapi kebanyakan secara kualitas ini masih menjadi perhatian kita bersama Oleh sebab itu lewat keberadaan Satgas ini Tuan Pengawas ini Akan dapat memberikan informasi juga kebicaraan dini Kepada pemerintah yang mungkin dalam hal ini melalui dinas kooperasi UKM yang ada Baik di level kebupaten, kota, provinsi dan mungkin bisa dilanjutkan ke tingkat pusat Sehingga jumlah atau kuantitas daripada kooperasi ini Seharusnya akan sebanding lurus juga dengan kualitas daripada kooperasi Jadi Satgas ini kita syarabkan Ini adalah salah satu fungsi tambahan yang diberikan akhir-akhir ini oleh pemerintah Melalui kementerian kooperasi yaitu Lewat deputi bidang pengawasan kementerian kooperasi Kemudian yang ketiga Dengan adanya Satgas ini sebagai salah satu fungsi tambahan sebenarnya Karena memang di kementerian kooperasi Termasuk dalamnya dinas kooperasi UKM, Provinsi Nusa Tenggara Barat Unsur pembinaan kepada gerakan-gerakan kooperasi ini sudah dilakukan oleh Secara ansih seharusnya semua personil Yang ada di dinas kooperasi ini fungsinya adalah fungsi pembinaan kepada gerakan kooperasi Namun secara teknis itu ada bidang pembinaan kooperasi Ada bidang kooperasi simpan pinjam Ada bidang pengawasan sendiri memang semua dalam rangka pembinaan Termasuklah kita ada namanya UPT Balai Latihan Kerja Kooperasi Itu kan diundang semua pengurus kooperasi UMN yang ada Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sekaligus Tapi toh juga masih ditambah oleh pemerintah, oleh kementerian kooperasi Khususnya deputi bidang pengawasan Memberi tugas tambahan baru melalui Satgas Kooperasi Satgas Kooperasi bersifat ad hoc atau sementara Merupakan stimulan dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan kooperasi di daerah Dimana pengawasan kooperasi merupakan tugas dan fungsi baru bagi pemerintah Konsekuensi Undang-Undang No.23 tahun 2014 Kemenangan pengawasan kooperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Oleh karena itu, daerah diharapkan menyiapkan anggaran dan dukungan sumber daya manusia Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kooperasi Ada pun ruang lingkup pengawasan kooperasi Meliputi penerapan kepatuhan, kelembagaan kooperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi Sedangkan tidak lanjut dari peraturan deputi tersebut Dipropesi NTB telah membentuk Satuan Tugas Pengawas Kooperasi Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kooperasi Untuk provinsi NTB, yang usurnya terdiri dari pengarah, ketua, dan anggota Anggota jumlahnya 35 orang, terdiri dari provinsi NTB 5 orang, kabupaten kota 30 orang Secara nasional, jumlah Satgas Kooperasi mencapai 1.712 orang Satgas Untuk 34 provinsi se-Indonesia, total jumlah Satgas mencapai 170 orang Sementara 514 kabupaten kota se-Indonesia Jumlah Satgas mencapai 1.542 Satgas Gerakan gemar berkooperasi Sebagai mana yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2016 Mari kita kembangkan kooperasi menuju kooperasi modern Dan berkualitas yang berbasis informasi dan teknologi Kooperasi aktif dan tidak aktif Direpitalisasi secara mandiri Gagal repitalisasi harus membubarkan diri Kooperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam Yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam Wajib memurus izin selambat-lambatnya satu tahun Sejak berlakunya peraturan menteri Kooperasi nomor 15 tahun 2015 Tanggal 23 September 2015 Izin kantor cabang Khusus untuk kegiatan simpan pinjam Atau kegiatan usaha simpan pinjam Didelegasikan kepada bupati dan atau wali kota Untuk kooperasi yang beranggotakan usaha mikro kecil menengah Diprioritaskan kepada gerakan kooperasi sebut Untuk membina UMKM atau usaha mikro kecil menengah Yang menjadi anggotanya Tidak ada hari tanpa pengawasan Kooperasi berkualitas anggota sejak terang Yes! Kepada bidang pengawasan Dinas Kooperasi UKM NTB Yang sekaligus Ketua Satgas Kooperasi Sudiarsa saat turun melakukan pengawasan mengatakan Selama ini yang sudah terjadi di NTB Yaitu khususnya di Pulau Lombok Yang ada 3 kooperasi yang sudah ditutup Karena tidak mengantungi izin pembukaan kantor jamang Dan itu semua kooperasi ini adalah primer pusat Khusus di daerah NTB Pelanggaran-pelanggaran seperti ini Belum ada yang ditemukan Tetapi kaitan yang banyak ditemukan Tentang calon anggota lebih dari 3 bulan Dan itu sudah diberikan surat teguran Sesuai dengan peraturan Karena dari Satgas sendiri Hanya bisa memberikan sanksi administrasi Apabila terjadi pelanggaran hukum binara Maka dikoordinasikan dengan aparat penengah hukum Sampai sanksi yang dapat diberikan Yaitu sanksi administrasi Berupa teguran tertulis 2 kali Dan menonaktifkan pengelolaannya Cabut izin dan pembubaran Berdasarkan promen nomor 17 tahun 2015 Terdiri dari aspek legal Aspek kelembagaan Aspek usaha Penilaian kesehatan Dan penerapan sanksi Namun sampai saat ini Yang dilakukan baru sebatas Pemperkesan kelembagaan dan usaha Khususnya di atas simbat pinjam Baik yang dilakukan oleh Kooperasi Simat Pinjam Dan unit simbat pinjam Dasar hukum pengawasan kooperasi Oleh pemerintah Adalah peraturan menteri Kooperasi nomor 17 tahun 2015 Tentang pengawasan kooperasi Disamping peraturan menteri Yang dijabarkan Atau didukung Kedalam 8 peraturan deputi Yaitu peraturan deputi nomor 5 tahun 2016 Tentang norma standar prosedur dan kode etik pengawasan Selain itu peraturan deputi nomor 6 Tentang pelayanan kesehatan KSP-USP konvensional Dan peraturan deputi nomor 7 tahun 2016 Tentang penilaian KSPPS dan USPPS untuk syariah Untuk pemeriksaan usaha kooperasi yang konvensional Yaitu peraturan deputi nomor 8 tahun 2016 Dan untuk syariahnya Yaitu peraturan deputi nomor 9 tahun 2016 Kemudian untuk pemeriksaan kelembagaannya Adalah peraturan deputi nomor 11 tahun 2016 Disamping ini juga Dalam rangka pengawasan kepatuhan Didasarkan pada peraturan deputi nomor 2 Tentang pengawasan kepatuhan Berikutnya yaitu peraturan deputi nomor 12 Tentang penerapan sanksi Peraturan ini baru keluar per 31 Mei yang lalu Dan ditindaklanjuti dengan peraturan nomor 13 Tentang tindaklanjut hasil pertemuan Dapat disimpulkan bahwa Terdapat 9 peraturan deputi Dan 1 peraturan menteri Yang digunakan dalam rangka Melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan Terhadap kooperasi Khusus di profesi NTIB sendiri Ini sesuai dengan permen nomor 1 Tentang alokasi dana Dari kementerian Kaitannya dengan kegiatan Satgas Dengan jumlah anggota Semuanya 35 orang Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Satgas Kooperasi Namun pengawasan juga bisa dilakukan oleh Internal Kooperasi itu sendiri Yaitu lembaga pengawasan Dan bisa dilakukan oleh pemerintah akuntan publik Maupun perpajakan Dalam pembentukan Satgas Kooperasi ini Sebagai pembina adalah Kadiskop UKMNTB Kemudian ketuanya Kepala Bidang Pengawasan Dan dari provinsi 3 orang anggota Dan setiap kabupaten kota Ada 3 orang anggota Satgas Ini pun simpatnya sementara Karena bagaimanapun Bahwa berdasarkan peraturan deputi Nomor 11 Pasar 9 Tentang pemerusahaan kelembagaan Menyatakan bahwa semua kooperasi yang berbadan hukum Wajib diadakan pengawasan atau pemeriksaan Lebih jauh Sudiarsa menjelaskan Yang banyak bermasalah justru primer-primer yang berada di luar NTP Seperti ada kooperasi yang tidak punya badan hukum atau izin usaha Buka usaha di kota Mataram Namun beroperasi sampai di 2-3 kabupaten Penudupan terhadap kooperasi bermasalah Menibatkan tim seperti Pol PP Aparat Kenurahan Lingkungan dan lain sebagainya Terkait dengan pembukaan kantor cabang Berdasarkan peraturan menteri Nomor 15 tahun 2015 Yang sudah dirubah Dengan peraturan menteri Nomor 2 tahun 2017 Bahwa kewenangan untuk memberikan Persetujuan Membina mengawasi sampai memberikan sanksi Jika terjadi pelanggaran terhadap kantor cabang-cabang pembantu Atau kantor cabang kas Itu harus didelegasikan ke bupati dan atau wali kota Jadi bukan lagi kewenangan provinsi atau pusat Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang membuka cabang di daerah Terutama primer pusat Tetap berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota Dalam hal ini Satgas yang ada di masing-masing kabupaten kota Yang sekarang berjumlah 3 anggota Satgas Dan merupakan kepacangan tangan atau mitra Untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di lapangan Selama ini ya dalam melakukan penghasilan oleh Satgas Ini terhadap 55 koperasi Karena setiap kopaten minimal harus diawasi atau diperiksa sebanyak 5 koperasi Jadi temuan yang banyak terjadi itu adalah Dari segi kelembagaan yaitu Banyak koperasi pada umumnya belum memiliki peraturan khusus dan satuan pengendali internal Itu yang pada umumnya Nah sedangkan di dalam pelayanan juga Banyak yang terjadi Bagian besar koperasi itu melakukan pelayanan kepada calon anggota dibandingkan anggota Itu yang umum sekali terjadi Di bidang kelembagaan Nah di bidang usaha Rata-rata koperasi ini kalau kita sebutkan mungkin 80% belum mempunyai SOM Belum mempunyai SOP Belum mempunyai peraturan khusus Yang mengatur tentang usaha Sehingga Kedepan Memang Sebagaimana fungsi pengawasan oleh pemerintah ini adalah Pengawasan di seri pembinaan Jadi ke depan ini sosialisasi Kaitannya dengan Peraturan deputi Peraturan menteri Yang terkait dengan pengawasan ini harus perlu ditingkatkan Karena Terus terang Kita akui bahwa Tugas pengawasan ini adalah tugas dan fungsi Baru dari kementerian koperasi Karena memang baru terbentuk setahun Kedepan itu ini harus terus disosialisasikan Sehingga pemahaman gerakan koperasi terhadap aturan-aturan yang mengaturnya Bisa di Penuhi Bisa dilaksanakan Tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut Sehingga koperasi itu berjalan Harapan kita Berjalan sesuai dengan Fungsinya Dan sesuai dengan aturan yang mengaturnya Nah itu terkait dengan sanksi-sanksi yang sudah diberikan Ada beberapa koperasi Seperti koperasi Indonesia Sejahtera Nah ini koperasi dari luar daerah kita Beroperasi dari daerah kita Kerjasama dengan PT Bang Bukopin Demikian juga koperasi bakti abadi Koperasi rizki abadi Lalu koperasi Jaya Perkasa Nah kemudian koperasi yang satu lagi Koperasi Sumber Makmur Nah itu semua koperasi itu sudah kita lakukan Sesuai dengan kewenangan kita Yaitu kita Larangan Larangan Sangsinya itu larangan Melaksanakan fungsi pengurus Dan pengawas Atau dengan kata lain Bahwa Kegiatannya kita nonaktifkan Atau ditutup Nah karena memang legalitas tidak ada Mau kita kasih peringatan Dan sebagainya ya Tidak ada yang kita Mau Mau minta untuk dilengkapi Karena ini memang dia Melakukan aktivitasnya Tanpa ada legalitas Ya Berarti Yang sudah ditutup Yang sudah ditutup itu Tiga Pelaksanaan pengawasan itu Bisa dilakukan secara aktif Jika ada yang dicurigai Ada permasalahan dikoperasi Maka Satgas langsung turun Jika pengawasan fasif Cukup dengan laporan yang diterima Dari pelapor Kemudian pengawasan suatu waktu Sesuai dengan kebutuhan Dan pengawasan rutin terjadwal Terakhir pengawasan preventif Dalam rangka pencegahan dan pembinaan Dan pengawasan represif Dalam upaya meminimalisir Pengaruh dari kegiatan Agar tidak meluas Kewajiban pengawas Tentu melakukan pengawasan Sesuai dengan surat tugas Dan hasilnya harus didukung Oleh bukti-bukti yang transparan Kewajiban pengawas Harus merahsiakan hasil pengawasan Setiap Satgas di kabupaten kota Dan provinsi Diberikan tugas Yakni masing-masing lima kooperasi Dan lima kooperasi ini Dikunjungi sebanyak dua kali Pertama Pengawasan secara keseluruhan Kedua Jika ada pokok-pokok temuan Yang belum ditindaklanjuti Atau yang sudah Akan melakukan pengawasan lanjutan Sesuai hasil temuan Jika pengawasan lebih dari lima kooperasi Oleh masing-masing kabupaten kota Itu diakui Sebagai prestasi Dan harapan dari kementerian Kelima kooperasi Yang diawasi oleh Satgas di kabupaten kota Dan provinsi Saat ini sudah selesai Tinggal menunggu LHV Atau laporan hasil pengawasan Yang akan dikirim ke kementerian Melalui deputi bidang pengawasan Karena tim Satgas ini Sifatnya ad-hoc Atau sementara Maka sebagai upaya Nantinya Di daerah itu Bisa menganggarkan sendiri Untuk kegiatan pengawasan Seperti yang dilakukan saat ini INTB Dina pengawasan itu Terbentuk berdasarkan Perda nomor 11 Tahun 2016 Sehingga pelantikannya itu Tanggal 3 Januari Kalau di pusat Berdasarkan PP 18 tahun 2015 Sehingga di INTB sendiri Terbentuk pada tahun 2016 Di kebuatan kota Tidak semua personil Daripada tim Satgas Pengawasan lengkap Bahkan dalam dinas kooperasi Yang memiliki kooperasi itu Kurang dari 10 orang Jadi untuk sementara Yang membentuk bidang Di kebuatan kota Tiga kabupaten Oleh karena itu Dibentulah Satgas ini Untuk membantu mempercepat Bagaimana melakukan pengawasan Sesuai dengan peraturan Yang berlaku Untuk melakukan pengawasan Maupun pemeriksaan di daerah Kedepannya Pengawasan ini Sudah masuk di pembahasan Kemenpatnerap Yang akan diusulkan Menjadi pejabat fungsional Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam rangka Percepatan Kesejahteraan Dan kemasalahan umat Ayo berkoperasi Pola syariah Menuju ekonomi Keluarga Bebas ribat Insyaallah Membawa keberkahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengawasan kompresif Kompresi berkualitas Anggota sejahtera Yes Saat dikunjungi tim Satgas Dari Provinsi Ketua Operasi Simpan Pinjam Nomor Sejati Siswanto Mengatakan Koperasinya sudah berdiri Sejak tahun 2004 Sampai sekarang Masih menjalankan Operasinya Dalam bentuk Simpan Pinjam Kata Siswanto Tim Satgas Koperasi dari Provinsi Yang datang ke KSP Nomor Sejati Melakukan kontrol Sejumlah kegiatan Yang dilakukan Seperti Buku Daftar Anggota Koperasi Daftar Pengurus Koperasi Daftar Pengawas Koperasi Dan Buku Simpanan Daftar Anggota Serta Buku Daftar Manager Dan Karyawan Koperasi Termasuk Daftar Inventaris Yang masuk Dalam 16 buku besar Koperasi Yang disyaratkan Dari Dinas Koperasi Untuk jumlah anggota Dari sejak berdirinya KSP Lomo Sejati Selalu melaporkan Perteriulan Ke Dinas Koperasi Termasuk hasil Seluruh kegiatan Yang dirangkum Dalam laporan Setiap RAT Atau rapat Anggota Tahunan Untuk Dari jumlah Anggota Yang sejak kami berdirinya Sampai sekarang Tetap kami laporkan Setiap tahun itu Dalam kami bagi Menjadi Laporan Teriulan Jadi kami laporkan Dari Januari Febru Maret Kami laporkan Di bulan April Kemudian Dari Periode April Mei Juni Kami laporkan Di bulan Juli Kemudian Untuk periode Laporan Agustus September Juli Agustus September Oktober Kami laporkan Di bulan November Dan selanjutnya Oktober November Desember Kami akan laporkan Di Januari Itu kami laporkan Setiap Teriulan Ke Dinas Selaku Pembina Kami Untuk Perkembangan Semua itu Nanti terangkum Dalam Laporan Laporan RAT Rapat Anggota Tahunan Yang kami selalu Laksanakan Setiap tahunnya Dan itu kami laporkan Ke Dinas Selaku Pembina Kami Di Provinsi Terkait aset KSP Lomo Sejati Kata Siswanto Sebesar 57 Miliar Lebih Dengan jumlah Pinjaman Yang disalurkan Ke anggota Sebesar 36 Miliar Kepada 10.949 Anggota Penyaluran Kredit Diberikan Ke beberapa Sektor Di antaranya Sektor Jasa Pertagangan Properti Transportasi Karyawan Swasta Kesemuanya Sektor ini Merupakan Anggota Dari KSP Lomo Sejati Dari Tim Satgas Koperasi Menemukan Sejumlah Temuan Terkait Dengan Adanya Keberatan Anggota Yang memiliki Tunggakan Yang cukup Besar Di KSP Lomo Sejati Namun Kata Siswanto Hal itu Sudah Terselesaikan Di Ranah Hukum Yang Didasarkan Pada Akad Perjanjian Yang Tercantum Dalam Pasal Atau Ketentuan Jumlah Denda Yang Sudah Disepakati Dalam Akad Perjanjian Jika Terjadi Keteramatan Membayar Angsuran Ditambahkan Siswanto KSP Lomo Sejati Disarankan Oleh Tim Pengawas Agar Selalu Melakukan Pengunikan Tip Kepada Anggota Yang Meninjam Dalam Hal ini Anggota Yang Menunggah Agar Diminah Dan Tidak Dilepas Begitu Saja Untuk Jabang Koperasi KSP Lombok Sejati Memiliki Cabang Di Kebuatan Lombok Timur Lombok Tengah Lombok Barat Dan Kota Mataram Dari Kesemua Cabang KSP Lombok Sejati Siswanto Mengatakan Segala Bentuk Surat Atau Dokumen Seperti Izin Dan Lainnya Sudah Lengkap Dan Sesuai Dengan Prosedur Atau Perundang Yang Berlaku Dengan Adanya Pengawasan Ini Siswanto Mengaku Sangat Terbantu Terutama Untuk Mengujudkan Kooperasi Yang Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Sehingga Rasa Kepercayaan Anggota Dan Masyarakat Tetap Tumbuh Selain Itu Adanya Tim Pengawas Kooperasi Ini Standar Operasional Perusahaan Atau Standar Operasional Manajemen KSP Lombok Senjati Bisa Dijalankan Dengan Baik Dan Benar Tiada Hari Tanpa Pengawasan Kooperasi Berkualitas Anggota Senjatera Yes Sementara Itu Saat Dikunjungi Oleh Satgas Kooperasi Dari Provinsi NTB Sekretaris Sekaligus Kepala Pengelola Pinjaman Kredit KSP Swastika Hiwayan Murdana Mengatakan Legalitas Dari KSP Swastika Baitu Perizinan Dan Anggaran Dasarnya Sudah Terpenuhi Sejak Tahun 2004 Khususnya Simpan Pinjam Yang Merupakan Kegiatan Dari KSP Swastika Dengan Regulasi Simpanan Dan Pinjaman Yang Sudah Dituangkan Dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kooperasi Terkait SOP Atau Standar Operasional Perusahaan Yang Diminta Oleh Tim Satgas Kooperasi Hiwayan Murdana Mengatakan Sedang Berusaha Membuat Standar Operasional Perusahaan Namun Secara Tertulis Sedang Diupayakan Dan Pada Saat Rat Tahun Buku 2017 Nantinya Akan Dipelinokan Masalah Keanggotan Dan Lain Sebaginya Sesuai Dengan Arahan Dari Tim Satgas Kooperasi Biar Kooperasi Swastika Terus Mengupayakan Adanya Penambahan Anggota Baru Dari Segi Omset Dan Aset Diakui Terus Mengalami Pertumbuhan Yang Pertama Terkait Dengan Legatitas Kooperasi Ini Baik Segi Perizinan Dan Anggaran Dasarnya Kami Sudah Penuhi Dari Tahun 2000 Sudah Itu Ada Perubahan Dari Anggaran Dasar Tersendiri Tahun 2004 Nah Berikutnya Yang menai Operasional Kita Khusus Karena Kita Membedangi Simpan Pinjam Regulasinya Yalah Pinjaman Dan Simpanan Sudah Dituangkan Dalam Anggaran Dasar Tersendiri Nah Mengenai SOP Yang Diharapkan Ada Dari Pihak Pengawas Kami Sedang Berusaha Namun Secara job Deskripsian Kami Sudah Melakukan Secara Tertulis Kami Sedang Berupaya Kami Agendakan Di Tahun 2017 Dalam Berapa Tahunan Kami Akan Bersaham Untuk Mempelinokan Anggaran Sop Itu Sendiri Nah Terkait Dengan Hal-hal Lain Tentang Keanggotaan Sesuai Dengan Arahan Dari Dinas Kami Dari Tahun Ketahun Terus Mengupayakan Adanya Penamahan Anggota Baru Mengenai Omset Dari Dari Omset Kami Terus Ada Pertemuhan Di Sisi Aset Juga Ada Pertemuhan Yang Tentu Dari Sisi Asil Usaha Ya Kami Terus Akan Berupaya Tetap Meningkatkan Sisa Asil Usaha Yang Ujungnya Nanti Akan Bisa Menjajarkan Anggota Lebih Jauh Iwayan Murdana Menyampaikan Dana Yang Terhimpun Melalui Anggota Disalurkan Tidak Boleh Lebih Dari 90% Dari Total Dana Yang Diterima Semisal Jika Diterima Dana 100 Maka Hanya Dicairkan Sebesar 80.000 Yang 20.000 Menjadi Cadangan Untuk Kooperasi Sementara Total Dana Yang Sudah Disalurkan Sudah Mencapai 80% Atau Sebesar 19 Miliar Dari Dana Yang Dihimpun Dan Disalurkan Kepat Anggota Dan Calon Anggota Mencapai Di Atas 1000 Orang Dengan Pembiayaan Berbagai Macam Sektor Seperti Dagat Pertanian Kesubtif Dan Lain Sebagainya Sesuai Dengan Kebutuhan Anggota Itu Sendiri Cabang Yang Dimiliki Oleh KSB Swastika Mataram Sebanyak Tiga Cabang Di Antaranya Di Daerah Sayang-sayang Mataram Kedua Di Daerah Tanjung Lombok Utara Ketiga Di Lombok Tengah Yang Merupakan Kantor Paling Produktif Yang Dipimpin Oleh Seorang Perempuan Ketiga Kantor Cabang Ini Sudah Memiliki Kantor Sendiri Dari Dari Ketiga Kantor Cabang Dan Kantor Pusat Total Jumlah Anggota Sampai Akhir Tahun 2017 Mencapai 1.300 Lebih Harapannya Kepada Pemerintah Negara Sendiri Terutama Kepada Dinas Kooperasi UKM NTB Sebagai Pengurus Dan Pengelola Dari KSB Swastika Berharap Adanya Dukungan Dan Pemberitahuan Jika Adanya Regulasi Yang Berpihak Kepada Kooperasi Apalagi Pasar Dan Banyak UMKM Beralih Ke Perbankan Untuk Mendapatkan Dana Seperti Kredit Usaha Rakyat Sehingga Mempengaruhi Dari Perkembangan Kooperasi Itu Sendiri Kedepan Perlu Adanya Diskusi Atau Pertemuan Bagaimana Supaya Kooperasi Ini Bisa Berkembang Dan Tidak Mati Suri